selamat menikmati jam terbangnya tinggi ya? insya Allah insya Allah insya Allah salon direktur ya salon direktur kan baik teman-teman kita kembali dalam program kejar tayang yang tentunya kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan selalu ya kita juga sudah jaga jarat nih kita udah pake masker ya Suyiman ya dan tentunya kita pun mengajak kepada teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita bersama seperti itu Suyiman gimana Suyiman? Alhamdulillah sehat aku nanya kabar dong Suyiman jadi apa yang kita bahas nih? aku lagi banyak ngomong disitu jadi apa yang kita bahas yang pertama? weh kita kali ini kalau kemarin kita dalam segmen kejar tayang kita kan ngeliput tentang sekolah-sekolah yang telah bekerja sama dengan kita di tajarit ofisial gitu kan kalau kali ini kita bakal nge-react beberapa berita, video ataupun hal-hal yang terjadi di seputaran kota Tarakan bahkan Kalimantan Utara nih Suyiman gitu kira-kira gimana? udah siap? siap siap ya? kita langsung saja ke berita pertama Pak Siman tuh apa tuh beritanya tuh? Pak Tarakan bakal dilalui fenomena alam hari tanpa bayangan alam hari tanpa bayangan seperti apa tuh Pak ya? seperti apa kira-kira tuh? hari tanpa bayangan nah tuh coba dilihat tuh nah ternyata hari tanpa bayangan itu akan dimulai pada tanggal 6 September 2021 Oktober hingga 21 Oktober mendatang gitu ya berarti lama nih berarti lama panjang sekali ini ini hampir sebulanan lebih mungkin tanggal 6 September berarti sekarang tanggal 5 hari tanggal 6 ya? tanggal 6 oh sorry mohon maaf sekarang tanggal 6 berarti udah mulai hari ini hari tanpa bayangan pantasan tadi saya jalan gak ada bayangan saya mendung ya mendung tapi saya liat bayangan Pak Simon di bawah tuh kayak mana tuh? yang penting jangan jadi kekasih bayangan yang penting jangan jadi kekasih bayangan itu 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 iya betul-betul ya ini ini diberikan oleh peneliti pusat sains dan antariksalapan Andi Pangerang Andi Pangerang mengutip kompas.com fenomena ini terjadi saat posisi matahari berada di atas Indonesia tepat berada di titik zenit oh maksudnya hari tanpa bayangan ini ya mendung gitu ya mendung yang berkepanjangan matahari gitu ya ya matahari bakalan ketutup posisi matahari ketutup kurang lebih kira-kira seperti itu baik kita lanjut teman-teman jadi dicatat tanggalnya tadi 6 September sampai 21 Oktober kita bakal mengalami fenomena alam hari tanpa bayangan bukan kekasih bayangan bukan kekasih bayangan oke kita lanjut dong lanjut lanjut next 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 baik berita kedua Suiman datang dari info ya infonya ini kita dapatkan dari Instagram Tarakan Ku bahwa telah terjadi apa nih pencurian 11 unit tandon air dan berhasil diamankan oleh Polsek Tarakan Barat gitu ya nah itu lah 11 unit dipukul mungkin mungkin dia ada 11 orang 1 orang tuh mikul bagus-bagus kan enggak lah pasti mereka pakai anu lah apa namanya mobil mungkin atau apalah gitu pasti mereka menggunakan kendaraan lah oh usaha lah usaha air galon air galon air profil gimana sih ini aja profil kok profil yang hilang gitu ya nih pesan juga untuk masyarakat kota Tarakan yang merasa kehilangan tandon air silahkan merapat ke Polsek Tarakan Barat goi gitu ya merapat tadi merasa kehilangan ya ya merasa kehilangan jangan ngaku-ngaku tentang-entang nggak punya profil gitu ya jadi segera datang ke Polsek Tarakan Barat ketika Anda merasa kehilangan profil tandon air bukan kehilangan hati ya bukan kehilangan hati waduh ini kayaknya Suiman Sang pujangga cinta kehilangan profil pak kehilangan profil oke kita lanjut nih Suiman ada berita apa lagi nih mantan Selegram Tarakan diduga jadi pengedar sabu goi waduh ngeri amat ya ngeri-ngeri dunia seharusnya Selegram itu jadi contoh bagi ya anak muda gitu kan betul kan dia Selegram terkenal ya terkenal jelas bukan berarti dia Selegram mengedarkan barang-barang yang tidak tapi ini kan masih diduga masih diduga ya belum dipastikan kan berarti dia menjadi seorang pengedar tahu hal yang sudah pasti ya kita tahu nanti dari udah tahu belum apa yang pasti terjadi apa yang dan dia mengonsumsi narkoba layangin Selegram Tarakan ya Selegram Tarakan diduga menjadi pengedar bagaimana gimana Selegram pendapat ini Seharusnya Selegram itu menjadi contoh contoh oke namanya Selegram artinya dia terkenal melalui media-media sosial Instagram lah namanya Selegram Selegram gitu ya salah satunya Instagram harus memberikan edukasi ataupun apa namanya informasi-informasi yang positif bagi penggunanya betul kebetulan saya juga ini mantan berdanta berdanta antinarkoba waduh ternyata anak berisanduta antinarkoba tapi muka anda ini kayak pemakai narkoba ya jangan dong jangan nilai orang itu dari luar jangan nilai orang dari luar ya coba lihat durian tajam sekali luarnya tapi buka indah sekali rasanya manis dan harum oke kita lanjut ke berita keempat teman-teman berita selanjutnya datang dari ini ada informasi dari teman-teman pemegang akun instagram gitu ya flores kutai timur gagalkan peredaran 4 kg sabu dari kota tarakan ya Allah coba kau cari tau lah kau hari ini sebagai duta anti narkoba tapi kan bukan posisi saya untuk mencari itu kan ada lembaga yang namanya badan narkotika nasional bantulah mereka ya bantu tapi saya tidak kerana yang seperti itu terlalu jauh saya ke sana suiman nih kalau misalnya ternyata ada teman di sekilir-keliling suiman yang pakai narkoba apakah anda laporkan atau tidak teman dekat anda misalnya saya memberikan masukan dulu kepada dia dampak dari apa yang dia gunakan kalau dia masih memakai kalau dia masih memakai saya harus memberitahukan itu tapi dia tidak langsung dipenjara gitu dia pasti direhab berarti anda laporin dia lapor tapi berarti kok cepu dong bukan cepu cepu lah gimana sih tapi saya memberikan informasi yang dapat membayakan bagi dia oh iya artinya dia dilaporkan dia dilaporkan pun untuk kebaikan dia iya betul sekali kalau cepu tadi kan kita menyelamatkan orang lain terjadi ya betul menyelamatkan nyawa orang lain itu kan sangat bagus sekali ini pesan lah suiman sebagai duta anti narkoba gitu ya pesan lah buat kawan-kawan kita di kota taraka nih biar nah main-main sabu barang gak betul bandi kan oh iya jelas iyalah coba disampaikan lah jadi barang ini sangat tidak betul ketika sudah masuk ke dalam tubuh anda halusinasinya sangat tinggi menghayalnya terlalu tinggi bahkan bisa terbang ke langit nanti kalau misalnya sadar jatuh nanti dia jatuh istilah narkoba itu baiklah bagi kita semua oke terutama bagi kaum muda sampai menjadi pengedar meskipun banyak uangnya meskipun dia punya itu mengiyurkan sekali oh iya banyak uangnya pak bahaya pak iya kan tapi uang uang tapi begitu ketauannya dipenjara bahkan bisa dipenjara kalau bisa nak ketauan berarti boleh tetap nak boleh pak tetap nak boleh ya ya teman-teman gak boleh kita mengedarkan memakai atau apapun janganlah dekat-dekat sama yang namanya anak-anakoba gitu iya betul sekali luar biasa ya 4 kilo itu 1 kilonya sudah harganya B.M ya nah saya enak tahu tuh pak saya bukan orang narkoba kalau sudah namanya B.Kilo itu harganya tuh sudah B.M B.M ya tapi kalau ketahuan itu kasusnya bisa menyebabkan orang itu dihukum mati tembak mati 4 kilogram jangankan 1 kilogram 500 gram ke atas sudah dipidanakan hukuman mati ini valid informasinya cuma ini mace itu 500 gram kalau-kalau sebarkan ke seluruh anak pemuda bang Indonesia maka rusak lah generasi itu saling back dihukum mati daripada dia menyedarkan sabu ke para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia betul-betul betul-betul begitu ya begitu ini macet sih Simon lihat nah putar-putar nah di penggebrakannya ini di Kongbeng bukan di Tarakan tapi barangnya ini dari Tarakan dari Tarakan menuju ke Kutai Timur tapi dapatnya di Kongbeng luar biasa kinerja polisi ya iyalah kita harus sangat cepat dan sangat akurat berarti kita harus mengapresiasi dong aparat-aparat kita hari ini gitu ya ini kita ada lagi itu sudah ya itu terkait mengenai narkoba ada dari selebgram yang diduga jadi pengendar sabu setelah itu ada sabu yang dikirim dari Tarakan ke Kutai Timur gitu ya kita lanjut kejadian-kejadian yang berikutnya yang terjadi ini masih dari Kota Tarakan ini Siman heboh bahwa tagline-nya nih waduh ada lagi kejadian nih goy pria berhelem diduga pamer berarti ini menyangkut tentang apa namanya seks masa dia pamer mohon maaf nih gitu ya dia pamer jadi di jalan lagi bayangin ini mau dibilang gila gak juga karena dia naik motor naik motor pak kalau dia orang gila tadi gak mungkin naik motor kalau mau dibilang sengaja ya dia buat apa gitu kan mungkin buat konten dia kayaknya nih tapi salah juga caranya kalau dia buat konten seperti ini dia kan sampai di jadikannya pameran utama ya kan gak boleh pak sepertinya beliau kreatif sekali ya kreatif kreatifnya malah kelewatan batas gitu ya betul coba dibacain tuh Siman kita baca komen-komen ternya para orang-orang terakan ya ini ada yang wujud sekali nih ini dari bagus the blues positif aja iya Min mungkin dia mau lelang punya luar biasa ya jadi lelang mungkin ada yang gak punya gitu ya yang gak punya jadi bisa beli ke dia nih ada lagi nih dari awpin aw underscore pin 16 kenapa gak diketek aja pakai ketapel kasih bidik kasih bidik memang di tirto bung apa teman bung puyuh aduh ya Allah teman-teman ayolah masyarakat kota tarakan gitu ya lakukanlah hal yang sifatnya itu mengedukasi memberikan manfaat kepada orang-orang di sekeliling kita janganlah melakukan tindakan-tindakan bodoh untuk mungkin suatu viral yang kita inginkan gitu ya atau kita pengen dilirik oleh orang janganlah masih banyak hal positif yang dapat kita lakukan gitu ya oke Suyiman itu tadi penutup dari berita kita pada hari ini ya informasi-informasi kepada teman-teman semoga ini menjadi pembelajaran buat teman-teman juga di luar sana kita tutup kali Suyiman ya namun sebelum kita tutup mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman kita apa yang kita mau disampaikan ini challenge sebagai penonton setia atau jadi official iya iya apa namanya memberikan apa namanya kita memberikan challenge kepada teman-teman gitu ya ataupun ada lelucon-lelucon ataupun cerita-cerita lucu ya bisa ditulis di bawah kolom komentar dan tenang aja challenge-nya ada hadiah sih man iya tenang nanti ada total 20 ribu pulsa yang akan menebar ke seluruh hp-hp anda lewat yang beruntung nanti kita akan baca dan kita akan tembiasikan lewat instagram kami anda akan beruntung ataupun tidak nanti kami akan baca dulu ya dan kita akan sampaikan di youtube kita akan bacakan apapun yang teman-teman telah isi di kolom komentar itu gitu ya yang pastinya jangan lupa follow and add instagram terjudit official dan yang paling penting subscribe jadi official youtube dan instagram share kalau video ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih saya firdaus pamit untuk diri saya suiman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh